Untuk mensupport Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar settingan BlueStack. Berapa lokasi CPU, RAM, dan jumlah frame rate yang cocok. Cocok di sini adalah settingan yang bisa ditangani oleh komputer kalian. Jika kalian pergi ke setting, di sini, Performance. Di sini kalian akan menemukan berapa banyak jumlah core dari CPU dan memori yang dialokasikan. Apakah kalian mengetahui apa maksud dari alokasi ini? Maksud dari alokasi ini adalah berapa banyak jumlah core dari CPU dan RAM yang dibutuhkan oleh aplikasi BlueStack. Yang pertama, pada CPU Allocation, jika kalian mengkliknya, di sini, kalian bisa memilih 1 sampai 4 core CPU. Tentunya hal ini bisa kalian gunakan jika kalian sudah mengaktifkan VT pada BIOS. Jika tidak, kalian hanya bisa memilih 1 core. Apakah kalian bisa memilih custom core? Tentunya jika kalian memilih custom, pilihannya akan sama, hanya sampai 4 core. Yang jadi masalah sekarang adalah, apakah kalian mengetahui berapa jumlah core pada CPU kalian? Untuk mengetahui jumlah core CPU kalian ada berapa, pada Windows 10, kalian bisa pergi ke Test Manager, Performance, CPU. Di sini, kalian bisa melihat berapa jumlah core CPU. Sedangkan jika kalian menggunakan Windows 7 atau 8, kalian bisa menggunakan CPU-Z. Di sini, pada bagian bawah, kalian bisa melihat berapa jumlah core dari CPU kalian. Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah kalian bisa memilih jumlah core di sini yang melebihi dari jumlah core CPU kalian? Jawabannya, tidak bisa. Jadi, samakan dengan jumlah core CPU yang kalian miliki. Jika 2, tetap 2. Jangan sampai melebihi. Kurang, tentu saja bisa. Tentunya, kalian tidak perlu memilih custom. Kalian tinggal memilih yang ada di sini. Yang berikutnya adalah, berapa jumlah memory yang harus kalian alokasikan. Jika kalian mengkliknya, di sini terdapat 3 settingan, yaitu 4, 2, dan 1. Jika kalian menggunakan custom, tentunya kalian bisa memasukkan jumlah memory lebih daripada 4.000, seperti ini. Oh, ternyata tidak bisa. Minimalnya adalah 600 sampai 496. 49.9 tidak bisa. 4.500 tidak bisa. Jadi, lebih baik kalian tidak menggunakan custom. Lebih baik kalian menggunakan yang ada di sini. Antara low, medium, atau high. Dengan begitu, kalian tidak perlu memikirkan berapa banyak jumlah memory yang harus kalian isi. Dan sekarang, berapa jumlah RAM yang cocok dengan komputer kalian untuk mengetahuinya. Dan tentunya bisa kalian lakukan pada Windows 7, 8, dan 10. Kalian kembali ke task manager, performance, memory di sini. Sekarang, berapakah jumlah memory kalian? Misalkan, memory atau RAM kalian 4GB. Dan yang digunakan, yang sebelah kiri adalah yang digunakan. Dan yang sebelah kanan adalah jumlah memory kalian. Dengan kata lain, memory yang masih kosong, sekitar 10GB. Seperti yang kalian lihat di sini, yang digunakan 5,2. Yang tersisa 10GB. Jadi, misalkan RAM kalian totalnya adalah 4GB. Dan yang digunakan adalah 3GB. Maka, RAM yang bisa kalian pilih hanya 1GB. Jadi, bukan berarti RAM kalian 4GB, kalian pilih 4GB. Itu tidak bisa. Karena, alokasi memori hanya bisa menggunakan sisa dari memori kalian. Yaitu yang ini. Jadi, jika memori komputer kalian 4GB, lebih baik kalian jangan membuka aplikasi yang banyak. Kalian gunakan memori alokasinya 2GB. Ingat, semakin banyak kalian membuka aplikasi, maka RAM yang digunakan akan semakin besar. Jadi, usahakan jika memori kalian sedikit, lebih baik menggunakan BlueStack tanpa membuka aplikasi apapun. Khususnya, jangan buka browser. Sekarang di sini, berapa jumlah frame rate yang harus kalian gunakan? Jumlah frame rate untuk bermain game paling kecil adalah 24. Tentunya, di sini pada bagian bawah, rekomendasi fps adalah 60. Tentunya, jika komputer kalian tidak kuat, kalian bisa menurunkannya minimal 24. Jadi, lebih baik kalian memilih frame rate 30 jika spek komputer kalian kecil. Itu adalah settingan untuk alokasi, CPU, RAM, dan berapa jumlah frame rate pada BlueStack yang cocok dengan komputer kalian. Kita sedih pelajaran kita. Terima kasih. Terima kasih.